Intro Tidak takut untuk dibenci, tidak memaksa untuk ditemani Be yourself, berdiri sendiri tanpa basa-basi Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi judul geling motion yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi Bagaimana, jika kalian suka, jangan lupa di like, share dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah oke guys, nanti tutorialnya kita langsung aja di tanda plus bagian tangan bawah Dan buat track ya Nah disini tinggalkan masukkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai dibayang detik akhir Nah dibayang detik 2, 1, 2, 2 Nah jadi sudah kalian tambahkan, kalian bisa kembali lagi dibayang detik awal ya Nah disini tinggal kalian tambahkan saya terlebih dahulu foto yang kalian gunakan Nah caranya klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video Dan kalian pilih saja foto yang mana yang kalian gunakan ya Contoh disini saya menggunakan foto yang ini guys Nah yang ini Nah ya sudah selesai, kita tinggal perpanjang dulu fotonya ya guys ya Sampai dibayang detik sini guys Nah dibayang detik 13, 14 menggunakan ini ya Ya sudah selesai, kalian bisa kembali di awal Masih di bagian efek dulu ya, tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu di storage atau work Pilih ubin atau tiles Kalian aktifkan saja untuk bagian mirror, dia sudah kembali Tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu Nah guys ya, opacity, visibility Pilih yang fade in atau odd Nah disini kalian tinggal ubah saja untuk bagian pinnya jadi 1 Untuk bagian outnya jadi 0 ya Dia sudah selesai, kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu blur Pilih burang muraki atau motion blur Gak usah diubah, tinggal tambahkan efek saja lagi Pilih saja yang namanya itu move atau transform Pilih ombang ambing atau stilet Nah untuk ombang ambingnya, disini sudutnya baja 90 Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi sekitar 40-an saja ya Untuk bagian magnitude-nya ubah jadi 18 guys Kita cek dulu ya guys ya Tidak takut untuk dibenci Tidak memaksa Oke sip lah ya, sudah kembali di awal Nah disini tinggal kita tambahkan saja teksnya ya Kan tinggal masuk di bagian detik 2, 14 disini Kembali Masuknya di bagian ini guys ya Tanda plus login bawah Pilih bagian teks Dan kan tinggal tulis saja sesuai dengan teksnya ya Contoh tidak takut Nah ya sudah kalian pilih saja logo abu-abu pojok kanan atas Uba jadi putih Yang 18 PT ini Kalian tinggal ubah saja Terserah kaliannya bebas Dengan selera kalian saja Nah ya sudah selesai Kalian bisa pilih saja bagian robotor regular ini Yang klik Dan kalian bisa lihat semua font Banyak font yang sudah disediakan oleh AM ya Nah disini saya sudah ada yang saya pakai Yang itu yang ini Kalau kalian mau pakai yang ini juga Kalian bisa dapatkan di pin komentar Untuk nama teksnya Kalian bisa lihat di semua font saja Pilih bagian ini ya guys ya Pencarian pojok kanan atas Dan tulis saja soju Nah soju kayak gini ya Soju maru guys Soju maru regular Nah yang ini ya Nah kalian tinggal pakai saja Lihat saja di pin komentar Kalau kurang jelas Nah ya sudah kalian tinggal pilih saja Yang logo pengat Yang sini ya Yang bagian pojok kiri atas ini Klik saja sekali Supaya dia Ketengah gitu Tekstnya guys Ya sudah checklist Pojok kanan atas Nah kalian tinggal masuknya Di bagian move dan transform Ini tinggal kalian geser saja ya Di bagian mana yang kalian gunakan Tempatnya Contoh saya di bagian bawah sini saja Nah ya sudah selesai Disini tinggal kalian Kembali Masih di bagian boran bayang ya Kalian aktifkan saja Ini kita ubah jadi sekitar 1,5 Ya sudah masuk di bagian Icon ketiga Dan aktifkan terbayangannya Nah ya sudah selesai Kita perpanjang ini Tekstnya sampai di bagian Sini ya Di bagian akhir Nah sini guys Nah sini Klik tekstnya Perpanjang gunakan yang ini guys Ya sudah selesai Kita kembali di awal lagi Dan pangkas-pangkas saja Lu ya guys Sesuai beat semuanya Ya sudah kembali di awal Klik saja tekst yang ini Masuk di bagian efek Kita tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Nah oke guys Jika sudah kalian pangkas semua Kalian bisa kembali di awal ya Nah kalian tinggal klik saja ini Fotonya Etekstnya yang di awal Masuk di bagian Move and Transform dulu ya Kalian bisa masuk disini Pilihkan ketiga Tandain disini Kalian tinggal kasih kecil dulu ya Ubah jadi 450an gitu Kecilin Nah contoh seperti ini ya 450 Tahan paling awal Tandain lagi Tahan paling akhir ya Nah untuk disini Di tengahnya Kita tinggal zoom ya Seperti ini Nah seperti ini Jadi 840 aja Ya sudah Ketika masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Di sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full ya Sebaliknya guys Nah ya sudah selesai Kembali Kalian tinggal masuk Di bagian efek aja Tambahkan efek Pilih saja yang namanya Itu Distorce atau War Pilih nih isi Lengkuan gelombang Atau Wave War Nah kayaknya Tinggal ubah saja Untuk di awal sini Tandain ubah jadi 0 Dan di akhir Kita ubah jadi 150 Tahan paling akhir ya Ya sudah Kalian tinggal masih Di bagian jarak Ubah jadi 10 Jaraknya Untuk bagian magnitude nya Ubah jadi 5 ya Ya sudah selesai Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Fade in atau out Di tengah sini ada Nah klik saja Fade in nya Untuk in nya Ubah jadi 0 Untuk code nya Kita tetapin ya Ya sudah kembali Pilih titik 3 ini aja Salin efeknya Dan tempel Di semua Text ini ya Nah ya sudah Tinggal klik saja ini Text nya Masih di bagian Move and Transform Lagi ya Nah kan bisa Masih lagi di tengah sini Kan tinggal ubah lagi Saya pilihkan ketiga dulu Kan tinggal ubah lagi Jadi 450 Tandain keyframe Tahan paling awal Tandain lagi Tahan paling akhir Ya sudah Untuk disini 830 840 ya Nah ya sudah Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Itu di sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full ya Ya sudah kembali Nah disini Ini udah jadi ya Kayak gini Tinggal kita masuknya Di bagian edit text Nah kita ganti aja Text nya guys ya Sesuai dengan Sound nya gitu Oke Tidak memaksa Untuk Ditemani Gitu guys ya Ya sudah selesai Kita tinggal checklist aja Pojok kanan atas Nah jadi tinggal Kalian lakukan lagi Disini ya Di text berikutnya Oke Kalian lakukan lagi Sama seperti text kedua Jadi kalian tinggal Masuk saya di bagian Ini text nya Di tengah-tengah sini Kalian klik text nya Masuk di bagian Move dan Thrustroom Pilihkan ketiga Dan kalian kecilin lagi ya Oke Nah oke Disini saya sudah Mengganti semua text nya ya Dan sudah mengatur juga Posisinya Nah jadi sudah selesai Kan tinggal Masuknya di bagian sini ya Gis ya Di bagian sini Nah di bagian detik sini Kan tinggal klik saya Tanda plus bagian bawah Pilih bagian Yang bagian media ini Dan pilih saja Foto yang kalian gunakan ya Foto yang kalian gunakan guys Nah contoh disini Saya menggunakan Foto yang ini ya Nah jadi sudah selesai Kita tinggal Perpanjang ini fotonya Sampai di bagian detik Disini 519 Menggunakan ini ya Ya sudah Kalian bisa pangkas dulu Yang di bagian awal sini Nah ya sudah Kalian tinggal Klik saja fotonya Masih di bagian efek ya Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Matemas atau key Pilih yang usapin ya Nah untuk bagian awalnya Kita ubah jadi 50 Untuk bagian akhirnya Kita ubah saja menjadi 1, 2, 2 Untuk bagian sudutnya Ubah jadi 45 Untuk bagian feedernya Jadi 0,5 Ya sudah Kembali Pilih yang ini aja Ya sudah Dan gandakan Satu layer Klik foto yang di atas Masih di bagian efek Masih di usap Nanti usapnya disini Ubah jadi 22 Min 22 guys Min 22 Nah ya sudah Kalian tinggal Masih di bagian akhir Ubah saja Akhirnya menjadi 50 Untuk Ini di bawah Sudah ya Biarin Ya sudah Kalian tinggal Masuk di tengah sini Kembali Masuk di bagian move Dan transform Tandain disini Di awal Dan di akhirnya Nanti yang di bagian awal Kalian tinggal geser ke atas Sampai hilang Untuk di bagian tengah sini Sorry Biarin tinggal geser disini Nah geser disini Ya sudah Kalian tinggal masuk di bagian sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Itu disini Pilihkan kedua aja Kasih full ya Tahan paling akhir Keyframe nya Yang di awal Tahan paling awal Ya sudah Kalian tinggal masuk di tengah sini Kembali Klik foto yang di bawah Masih di bagian move Dan transform lagi Tandain juga disini Di akhir Dan di awal Dan di awal Kita kasih turun aja Sampai hilang Tahan paling awal Nanti yang di tengah sini Kalian kasih turun Disini ya Nah seperti ini guys Nah ya sudah Tahan paling akhir Untuk keyframe yang di akhir Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Jadi sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full ya Ya sudah kembali Nah ini Sudah jadi ya Kita klik tanam Pe checklist aja Dua-duanya Dan gabungkan Menggunakan yang di tengah Atas ini guys Ya sudah Klik saja grup satunya Masuk di bagian border Dan bayang Tambahkan border Nah disini Tinggal kita ubah saja Untuk ukurannya Jadi 20 ya Ya sudah selesai Kita masuk di bagian Akun kedua ini Aktifkan Untuk bayangannya Nah ini sudah jadi ya Kayak gini hasilnya Nah oke Jika sudah selesai Kita klik saja foto yang ini Nah kan tinggal pangkas saya dulu disini guys ya Dia sudah selesai Klik saja ini Foto yang ini Yang dipangkasnya dulu Masih di bagian effect Tambahkan effect Pilih saja Ubin di bagian Distortion atau word ya Pilih ubin atau tiles Aktifkan saja untuk bagian mirror Dia sudah selesai kembali Tambahkan lagi effect Pilih saja yang namanya itu Ini bisa Ombang ambing Di bagian move atau transform Nah ya sudah selesai Kan klik ombang ambingnya Untuk bagian sudutnya Kita ubah saja Menjadi Tetap ya sudutnya tetap Untuk variansinya Kita ubah jadi Tiga lima puluh Eh ngegesi ya Sorry Ini untuk bagian ini Ombang ambingnya satu Untuk sudutnya sembilan puluh Untuk bagian Untuk bagian magnitudenya Ubah jadi nol Untuk di akhir Dan di awal jadi Seratus Enam puluh ya Nah ya sudah selesai Tahan paling awal Masih di bagian kurva Pilihkan ketiga Dan kasih naik aja Setengah ya Nah jadi kayak gini Ya sudah kembali Tambahkan lagi effect Pilih saja yang namanya itu Distort set of work Pilih lengkuan gelombang ya Nah kalian bisa Tandain saja di bagian Akhir sini nol Dan di awal jadi satu ya Ya sudah kan Tinggal masuk di bagian tengah sini Ini pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah Ya sudah kembali Masuk di sudut Ubah jadi 45 Untuk bagian jaraknya Kita ubah saja menjadi 13,4 Eh jadi 10,2 ya guys ya 10,2 Untuk bagian magnitudenya Ubah jadi 4,5 Itu di bagian awal Dan di akhir jadi 0 Dan di akhir jadi 0 Ya sudah masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasih naik aja setengah Nah ini jadi Ya sudah kembali Pilih titik tiga ini Dan gandakan satu layar Klik lengkuan gelombang yang di bawah Untuk bagian sudutnya Kita ubah jadi 36,5 Untuk bagian jaraknya Kita ubah saja jadi 8,8 Untuk bagian magnitudenya Yang di awal Tahan keyframe nya Gissel dulu ke tengah sini Dan ubah saja menjadi 5,5 Tahan paling awal ya Nah ini udah jadi Kalian tinggal kembali aja Ntar ya Kita klik lengkuan gelombangnya Di atas dulu Untuk bagian sudut disini Ubah jadi 38 Ya sudah selesai Tinggal tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih buram-burak ya Atau mesemblur Gak usah diubah Tinggal tambahkan saja lagi efek Pilih saja warna dan cahaya Pilih paparan gamma ya Tesposur atau gamma Kalian bisa tandain saja Keyframe di akhir 0 Dan di awal jadi 1 ya Ya sudah selesai Tinggal masuk di kurva Pilihkan ketiga Kasihnya setengah Kalian tinggal pilih saja yang ini Ya sudah selesai Dan gandakan 1 layer Klik foto yang di atas Masuk saja di bagian blending Dan opacity Pilih saja yang ini bisa Nah tandain saja keyframe dulu Di awal 100 Dan di akhir sini Ubah yang ini jadi 0 ya Tahan paling akhir Nah ya sudah kembali Masuk di bagian efek Pilih ubin Nah kalian bisa tandain saja di awal 1000 Dan di akhir Untuk di bagian tengah sini Ubah jadi 1600 Nah ya sudah selesai Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih ikon ketiga Dan kasih Seperti ini ya kurvanya Nah itu kayak gini nanti dia Ya sudah selesai kembali Nah tinggal klik saja foto yang ini Ini ya sudah Dan kalian tinggal pangkas-pangkas Semuanya sesuai bit ya Ya sudah Klik saja foto yang di awal Masuk di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya ubin Di tengah sini ada Kalian aktifkan Untuk bagian mirror Ya sudah kembali Tambahkan lagi efek Ya bentar guys ya Untuk bagian ubinnya disini Ada yang kita ubah ya Kalian bisa masuk di tengah sini aja Ubah jadi 2000 guys Untuk ubinnya Tandain keifer yang tahan paling awal Tandain lagi tahan paling akhir ya Ya sudah disini ubah jadi 1000 lagi Nah ya sudah selesai Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Dan kasih full aja seperti ini Di sebelah sini Pilihkan kedua Kasih full turun seperti ini Ya sudah mah Kembali aja Tambahkan lagi efek ya Pilih saja ombang ambing Di tengah sini ada Untuk sudutnya 0 Untuk di akhir Dan di awal jadi Min 90 Eh sorry ya Tahan paling awal Ya sudah kan Tinggal masih di bagian frekuensi Ubah jadi sekitar Wah tetap aja ya Kalau frekuensinya tetap Untuk bagian di tengah sini Kita ubah saja jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Kita ubah saja menjadi sekitar 480 ya Ya sudah tahan paling awal Nah kan tinggal masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasih full aja ya Jadi itu kayak gini nanti dia Ya sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih motion blur Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek aja lagi Pilih paparan gamma Di tengah sini ada Pilih paparan gamma nya Kan bisa tandain keyframe Di akhir sini 0 Dan di awal jadi 1 ya Nah jika sudah masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasihnya aja setengah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move atau Transform Pilih ayun atau swing Untuk frekuensinya 6 6,80 Ya sudah untuk bagian sudutnya Kita ubah jadi 17 Min 17 untuk di awal Untuk di akhir jadi 0 Ya sudah masuk di bagian kurva Pilihkan ketiga Kasihnya aja seperti ini ya Kurvanya Ya sudah kembali Masuk di sudut 2 Ubah jadi 17 Juga untuk di awal Untuk di akhir jadi 0 Ya sudah masuk di kurva Pilihkan ketiga Kasihnya lagi seperti ini ya Ya sudah kembali Nah ini sudah jadi kayak gini Nanti hasilnya dia Ya sudah kembali aja Pilih titik Efeknya dan tempel di 2 foto ini Nah jika sudah selesai kan Tinggal tambahkan lagi foto disini Nah contoh seperti ini ya Jika sudah kan tinggal Perpanjang lagi Sampai di band detik 17 24 Menggunakan yang ini Dan kan tinggal pangkas disini Klik saja foto yang kalian pangkas ini Masih di bagian move Dan classroom Tandain di awal Masih di bagian ketiga ya Tandain di awal sini Tandain paling awal Dan di bagian sini ya Tandain juga Tandain paling akhir Jadi disini Kita zoom aja Nah ya sudah selesai Tandain lagi yang disini ya Masih di tengah sini Pilih kurva Pilih ikan ketiga Kasihin aja seperti ini Pilih titik tiga Salin kurvanya Pilih titik tiga Dan tempel kurva Kesama bingkai utama Ya sudah kan Tinggal pangkas-pangkas aja Semuanya sesuai bit Nah ya sudah kan Klik saja foto yang paling awal ini Masih di bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Ubin di tengah sini ada Kalian aktifkan Terbagian mirror Ya sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja Burang-burang di tengah sini ada Gak usah diubah Tambahkan efek lagi Pilih paparan gamma Di tengah sini ada Kamu bisa Tandain keyframe Yang di akhir 0 Dan di awal jadi 1 lagi ya Ya sudah masuk di bagian kurva Pilih ikon ketiga Kasihin aja setengah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ayun di tengah sini ada Klik ayunnya Untuk frekuensinya 2 Sudut 1 nya 2,5 Sudut 2 nya juga 2,5 Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya 90 Untuk frekuensinya 2 Magnitudenya Ombang jadi 0 Untuk di akhir Di awal 100 Ya sudah kan tinggal kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Move atau Transform ya Pilih pemindahan acar Atau Random Displacement Ya sudah selesai Klik saja ini Bagian Magnitudenya Ubah jadi 0 Untuk di bagian tengah sini Dan di awal Jadi 650 Tandain keyframe Tahan paling awal ya Ya sudah selesai Kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih ikan ketiga Kasih full aja ya Seperti ini guys Ya sudah kembali Masuk di bagian Scatter paling bawah ini Ubah jadi 0 Untuk di bagian tengah Dan di awal Jadi 200 Ya sudah masuk Di tengah sini aja Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full juga Nah itu kayak gini dia Ya sudah selesai Kembali aja Nah ini udah jadi Kalian pilih saja Salin efeknya Dan pilih yang ini aja Ya sudah Gandakan satu layar Kalian tinggal tempel-tempel aja dulu Efeknya disini Disini Dan disini Nah ya sudah kembali Klik foto yang kalian gandakan ini Masuk di bagian Blending dan Opacity Tandain keyframe di awal 100 Dan di akhir 0 Ya sudah kembali Masuk di bagian Efek Masuk di Ubin Tandain lagi di awal 1000 Dan di akhir Jadi 1600 Ya sudah masuk Di bagian kurva Pilihkan ketiga ya Nah biarin kayak gitu guys Kembali aja Ya sudah selesai Klik saja foto yang ini Pilih titik-titik Pojok kanan atas Dan balik secara horizontal Yang terakhirin juga ya Balik secara horizontal Ya sudah Masuk di bagian Move dan Classroom Pilihkan ketiga Tandain lagi Di tengah sini Ubah jadi kecil ya Eh sorry guys Nah ya guys Kalau misalnya kayak gini Foto kalian juga ya Ini kan jadi kayak Apa ya Nggak cocok gitu Error gitu ya Kalian tinggal kembali aja Klik foto yang ini Pilih hapus aja ya Pojok kanan atas Hapus Klik saja foto yang ini Dan perpanjang Menggunakan yang ini ya Ya sudah Masuk di bagian Move dan Classroom Pilihkan ketiga Dan di tengah sini Kita kasih kecil ya Kecilkan seperti ini guys Nah dia sudah selesai kan Tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Itu di sebelah sini Pilihkan kedua aja Kasih full ya Dia sudah kembali Dan pangkas disini ya Soi bit Nah Dia sudah selesai Klik saja fotonya Masuk di efek Ini hapus semua Efek yang ini Pilih titik tiga Dan tempel lagi efeknya ya Nah jadi itu Kayak gini dia Ya sudah Klik saja Bagian ini guys ya Bagian ini Boran bayang Aktifkan Itu bagian stroke-nya Warna hitamnya Ubah jadi putih Dan tiang ini Ubah saja Menjadi sekitar Dua puluh Nah ya sudah selesai Kan tinggal Kembali Masuk di bagian efek Masuk di ubin Nah masuk di bagian offset ya Tandain keyframe Di awal seribu Dan disini Ubah jadi Tiga ribu guys Ya sudah selesai Tahan paling Akhir ya Masuk di bagian offset Secara vertikal Aktifkan ya Nah jadi itu Kayak gini nanti dia Oke Ya sudah selesai Kembali aja Ini udah jadi ya guys ya Ya sudah Kan tinggal Tambahkan aja Lagi disini Foto Contoh saya menggunakan Foto yang ini ya Nah jadi sudah Perpanjang aja Sampai di bagian Akhir disini guys Oke Kembali Di awal lagi Nah jadi sudah Kan tinggal Klik saja Foto yang ini Masuk di bagian Move dan Transform Pilihkan ketiga Nah kalian bisa Tandain disini Tahan paling awal Dan di bagian sini ya Tandain disini Tandain juga Nanti yang disini Tinggal kalian zoom Seperti ini aja Ya sudah Tandain disini Dan disini Ya sudah selesai Masuk di bagian akhir ini Kan tinggal Ini kan Kembali gitu Nanti yang disini Tinggal kita Tandain lagi yang di akhir Tahan paling awal Paling akhir Dan disini Dan disini Tinggal kita Kasih turun aja Seperti ini guys Nah ya sudah Tandain juga disini Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih Econ kedua Kasih full aja Pilih titiga ini Salin kurvanya Pilih titiga lagi Dan tempel kurva Kesama bingkai utama Nah ini sudah jadi ya Ya sudah selesai Pangkas semuanya Jangan logis ya Masuk di Econ kedua aja dulu Dan kan tinggal Masuk disini Tandain Tahan paling awal Dan disini Nanti yang disini Ubah jadi Min 8 Disini Plus 8 Dan disini Min 8 Ya sudah Masuk di bagian tengah sini Pilih kurva Pilih titiga Dan tempel kurva Kesama bingkai utama Nah ini jadinya Kayak gini Nah ya sudah Disini tinggal Kalian pangkas-pangkas Semuanya Sesuai bit ya Nah klik saja Foto yang di awal ini Masuk di bagian Efek Pilih titiga Dan tempel Efeknya Kalian tinggal Masuk saya di bagian Ayun Geser sebelah kiri Untuk menghapusnya Pombang ambingnya Biarkan aja Untuk peminan acak juga Kalian tinggal Klik saja di bagian ini ya Bagian ubin Pilih titiga ini Dan Atur ulang ke default ya Kalian tinggal Aktifkan aja Untuk bagian mirror Dia sudah kembali Disini kan Tinggal masuk Di bagian ombang ambing Untuk bagian sudutnya Ubah saja Frekuensinya Tetap ya Untuk sudut tetap Frekuensinya 1 Untuk bagian magnitude Di awal Kita ubah saja Menjadi 160 Tahan paling awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah Nah jadi itu Kayak gini Nanti dia Kembali Nah disini tinggal Kalian Klik saja Peminan acaknya Ini untuk Peminan acak Kalian tinggal Pilih titikannya aja Dan atur ulang Lagi ke default Nah kalian tinggal Masuk aja di bagian sini Tandain keyframe Ubah jadi 0 Dan disini Ubah jadi Sekitar 30 ya Tahan paling awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah Kembali Masuk di evolusi Tandain lagi disini 0 Dan di awal Jadi 21 Tahan paling awal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah juga Kembali Masuk di set Tandain lagi disini 0 Dan disini Ubah jadi 31 Tahan paling awal ya Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih naik setengah juga Nah ini udah jadi Kayak gini Ini sudah kembali Pilih titiknya ini Salin efeknya Dan tempel Di semua foto Nah disini Nah disini Tinggal kalian masuknya Di bagian ubin Nah kalian tinggal Masuk di bagian offset ya Bisa tandain saja Di bagian tengah sini Tahan paling awal 0 Tandain lagi Tahan paling akhir Untuk di bagian sini Udah jadi Min 3000 3500 ya Ya sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih full Itu disini Pilihkan kedua Kasih full ke bawah Ya sudah kembali Nah kalian pilih titiknya ini lagi Salin efeknya Tempel disini Dan disini Nah dia sudah selesai Kalian tinggal Klik saja ini Foto yang ini Masuk di bagian efek Masuk di ubin Untuk offset secara vertikal Ini aktifkan lagi ya Ya sudah selesai Kembali Masuk di bagian Borden bayang Aktifkan struknya Warna hitamnya Oba jadi putih Sama seperti tadi Yang ini jadi 20 ya Nah di foto yang ini juga Ini juga ya Putih Sudah selesai Ya sudah selesai Ini juga ya Nah oke Ini sudah jadi guys ya Jadi itu hasilnya Kayak gini dia Nah dia sudah selesai kan Tinggal Klik saja tanda plus Pilih bagian yang kotak ini ya Ya sudah Perpanjang sampai di akhir Menggunakan yang ini Pilih titiknya pojok kanan atas Pegangkan ke area komposisi Ya sudah selesai Pilih bagian color Dan fill Dan pilih yang warna putih Ya sudah Pilih aja yang ini Gandakan satu layer Sekali lagi Gandakan satu layer ya Klik foto yang di tengah dulu Masih di bagian blending dan opacity Di sini kalian pilih yang contrast Dan pilih yang overlay Ini sudah kembali Klik grup yang di bawah Masih di bagian effect ya Tambahkan effect Pilih saja yang namanya itu Lainnya di bawah sini Pilih salinator belakang Atau copy background Kembali Tambahkan lagi effect Pilih saja paparan gamma Di tengah sini ada Klik paparan gamma nya Ubah jadi 90 ya Min 90 Ya sudah kembali Tambahkan lagi effect ya Pilih saja yang namanya itu blur Pilih gusen blur Untuk kekuatannya 350 Ya sudah Kembali Masih di bagian blending dan opacity Pilih yang perbedaan Dan pilih yang subtract ini ya Ya sudah kembali aja Nah kalian tinggal klik foto yang di atas Masih di bagian effect Tambahkan effect Pilih salinator belakang Ya sudah kembali Tambahkan lagi effect ya Pilih saja yang namanya itu ini guys Matemax atau key Pilih yang skema Atau fig net Nah seperti biasa Disini kita ubah jadi Feeder nya 1000 Untuk kekuatannya juga 1000 ya Nah ini sudah jadi guys Nah oke ini sudah jadi guys ya Kita tinggal pilih pengaturan Pada kanan atas 30 fps jadi 60 Dan export Nah oke mungkin sekian video saya Jika kalian selesai dengan video ini Kalian like, share, dan subscribe Dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mau upload konten terbaru Di channel ini Oke saya pamit dulu Bye Sampai bertemu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton